Halo guys, jumpa lagi di Ruang Seja ID dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tes di HP 2 jutaan ini di Infinix Note 30 ya guys, untuk bermain game Genshin Impact nah disini HP 2 jutaan apakah bisa lancar main game Genshin Impact kita coba aja guys ya kalau kita cek disini, tadi aku udah download ya sekarang itu update terus ya sering update sehingga untuk apa namanya ukurannya itu makin besar teman-teman di 27,2 GB sekarang menurut saya udah udah cukup lumayan, besar banget sih kalau kemarin kan sekitar 20 GB sekarang sudah 27 dan gak tau nanti tahun depan berapa, so jadi disini kita bakal tes di HP ini oke dan disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya teman-teman yang dimana ini menggunakan Infinix Note 30 dan di HP 2 jutaan ya oke tapi sebelumnya aku akan ganti terlebih dahulu untuk grafiknya guys grafiknya aku buat HP 2 jutaan ya mungkin aku akan coba di rendah aja ya rendah aja kalau kuat nanti kita coba tinggiin tapi rendah 45 fps menurutku udah bagus sih guys rendah 45 fps untuk motion blur off oke jadi settingan seperti ini ya kita coba aja di settingan rendah oke dan disini kita lihat di game turbo nya tidak ada penggantian warna disini jadi adanya cuma di mobile legend disini gak ada tapi ada fitur juga namanya pengisian daya bypass jadi kalau saat main game seperti ini sambil dicolok charger itu gak masalah ya seharusnya dan kita coba jalan-jalan disini guys dengan fps yang 45 ya kita cari musuh disana ada musuh ini 45 fps teman-teman jadi menurutku paling udah lumayan lah ya nah ini ke level 30 musuhnya guys oh ternyata semuanya itu guys oh enggak masih ada lagi kita coba aja masih lancar ya untuk kawalan masih lancar wah ini karakterku mati satu guys oke nanti kita coba cari musuh yang lebih rame tapi untuk satu ini ini sekelas HP 2 jutaan guys ini ini oke sih ya coba cari line aja ya cari musuh yang lebih agak banyak ya kita coba lari-lari guys coba lari kesana aja ini ya HP 2 jutaan lancar tapi settingannya rendah ya tapi ini perlu diingat ini settingan terendah bukan yang paling terendah ya ini rendah dan menurut 2 jutaan udah bagus guys serius apalagi internalnya kan 256 giga ya jadi mau ngarep apalagi guys itu tuh udah bagus banget menurut gue ya disini coba musuh-musuh kecil seperti ini effect-effectnya oke juga dan masih terlihat ringan ya seperti yang kalian lihat di video dan untuk speaker-nya karena ini udah dual bagus untuk bagus-bagus ya untuk ukuran HP 2 jutaan ini bagus jernih-jernih sih guys memang gak terlalu ngebas banget tapi ini jernih kita coba loncat kesana ya guys saya rasa memang untuk fps-nya masih bagus belum ada panas juga belum ada panas karena mungkin masih awal tapi biasanya biasanya tuh ada beberapa HP yang baru main 3 menit 5 menit aja udah panas ya tapi ini belum masih oke teman-teman dan kita coba kesana teman-teman ada musuh lagi kayaknya lancar aja sih cuman memang untuk gambarnya sih tidak sebagus grafik yang tinggi namun untuk overall secara pengalaman bermain secara pengalaman bermain ini sangat menyenangkan guys ya gue jujur aja apa adanya karena yang memang seperti ini seperti yang kalian lihat di layar dan gak ada yang di ada-adain nih lancar aja teman-teman infinic ya kalau ingin lebih lancar tentunya pakai fan cooler ya guys biar lebih lancar tapi ini gak pakai fan cooler juga lancar dan kalau kalian mau tau untuk link pembeliannya fan coolernya itu ada di kolom deskripsi kalian bisa cek aja disana dan disini masih lancar atau kita akan menambahkan satu level di atasnya karena menurut saya untuk HP 2 jutaan kita dapat di menengah itu sudah bagus kita dapat di settingan menengah 45 IPS 45 fps menurut saya sudah bagus jadi kita bakal cek disini apakah lebih nyaman dengan grafik yang tadi atau yang ini oh ya untuk motion blur nya aku off kan dulu ya sebentar ya ini pakai grafik menengah motion blur off oke settingan seperti ini kita coba guys kita bakal siksa aja ya santai aja guys disini oke masih lumayan sih ini agak ada patah-patah sedikit tapi kita coba ya untuk awalan wajar oke masih bisa settingan menengah oke masih masih bisa cuman memang untuk fps nya saya rasa ini agak turun dibanding yang tadi dan kalau kalian tanya lebih mending mana tentunya mending tadi settingan tadi jadi settingan rendah aja menurut saya sudah bagus untuk main di hp itu apalagi hp 2 jutaan mau mengharap apa gitu guys ya ini udah settingan menengah lancar aja udah menurutku udah bagus teman-teman nih cakep ya untuk efek-efeknya keluar semua dan untuk grafiknya juga ini oke sih menurutku guys ya layar IPS nya itu layar IPS yang menurut saya cukup lumayan oke bukan yang pucat tapi ini benar-benar kayak ya apa ya ps yang sewajarnya gitu bukan yang kualitas jelek itu bukan dan disini kalau kita lihat memang ada beberapa starter tapi untuk overall memang saya sarankan di settingan rendah saja ya jadi kalau di settingan menengah ada beberapa starter dan terlihat agak berat ya pastinya namun buat kalian mungkin yang mau coba settingan menengah kita coba ini ini gimana yang di atas ini gimana yang di atas ya sebentar guys yaudahlah tinggal aja guys jadi ya kayak gitu ya ini di settingan menengah 30 fps jadi buat kalian mungkin yang ada pertanyaan komentar aja di kolom komentar dan kalau untuk suhu disini beberapa menit bermain ini beberapa menit bermain ya sekitar 5 menit mungkin ya masih oke aja ada hangat tapi tidak tidak terlalu terasa dan itu sesuatu yang bagus tanpa cooling fan si cap kepat ya HP ini dan layarnya tuh juga lebar ya jadi ini tuh jadi gak terlihat lebar guys di daerah kanan yang kirinya tuh jadi gak terlihat lebar karena layarnya yang lebar ya teman-teman di infinix ini so untuk overall HP 2 jutaan ini saya puas ya guys jadi terserah kalian mau komentar apa yang pasti disini saya puas dan kalau ada pertanyaan komen aja yang pasti kalau untuk settingan yang paling oke menurut saya di HP ini itu ada di settingan rendah 45 fps udah itu udah oke sih teman-teman kalau di settingan menengah ini agak kurang nyaman ya masih bisa dimainkan cuman memang lumayan banyak frame drop ya kayak seperti ini ya contohnya tapi untuk overall sih kita bisa pakai settingan rendah aja so jadi ini udah mulai gelap dan mungkin gue akhiri dulu aja karena mungkin ini video udah mau 10 menit ya dan semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin cari HP ini tentunya untuk overall saya puas dan sampai jumpa di video berikutnya see you next video jangan lupa subscribe di ruang senja ID yo selamat menikmati